Bagaimana kalau yang disu'udhani pencipta semuanya, yaitu Allah Maka kalau orang tahu urutannya tadi, buruk sangka kepada Allah itu adalah kekurang ajaran yang sempurna Jadi urutannya begitu itu biar mudah paham Hamba kok buruk sangka kepada Allah Allah itu diantara sifatnya arhamur rahmin yang paling sayang Ahkamul Hakimin paling tepat meletakkan sesuatu pada tempatnya Sami'un Basir maha mendengar maha tahu Sami'un Alim, Sami'un Basir maha mendengar maha melihat maha tahu Maka apa saja yang terjadi baik ataupun buruk Dilihat dari segi itu dari Allah Tidak ada yang tidak sesuai Sabilul numu'i, Sabilul muri'i Inna husna dhani billah Inna husna dhani billah Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Min husni ibadatillah adalah termasuk bagusnya menghamba kepada Allah Jika orang-orang ini ingin penghambaannya baik Jadi hamba yang baik Maknanya hamba yang baik itu ya hamba yang diri baik oleh tuannya Maka berbaik sangkalah pada tuannya Orang itu buruk sangka dengan orang iman saja tidak boleh Bahkan orang itu buruk sangka dengan sesama manusia tanpa ada bukti itu tidak boleh Ini dalam asas mu'asyarah al-islamiyah wal mu'amalah al-islamiyah itu ada undang-undang Namanya dibahas harapkan al-aslu baro'atul zimnah Al-aslu itu artinya asas Asas praduga tidak bersalah Orang itu kan dari bayi Bayi itu suci tidak punya salah Bayi itu suci tidak punya kekeliruan Gede-gede ketemu kamu kok tiba-tiba kamu seudoni tanpa bukti itu kan ya namanya Yang seudon tadi orang yang buruk kan Nuduh tanpa bukti Bagaimana kalau orang tadi Orang yang beriman Bagaimana kalau orang tadi guru kita Bagaimana kalau orang tadi salah satu dari imam madzahibul arfa'ah Bagaimana kalau orang tadi adalah salah satu sahabat Bagaimana kalau orang tadi adalah khulafa'ur rasidun Bagaimana kalau orang tadi sayyidina Abu Bakar Bagaimana kalau orang tadi seorang nabi Bagaimana kalau orang tadi seorang rasul Bagaimana kalau orang tadi adalah ulul azmi minar rasul Bagaimana kalau orang tadi sayyidul ambiya war rasul Bagaimana kalau yang disudoni pencipta semuanya Yaitu Allah Maka kalau orang itu tahu urutannya tadi Buruk sangka kepada Allah itu adalah kekurang ajaran yang sempurna Jadi urutannya begitu itu biar mudah paham Hamba kok buruk sangka kepada Allah Jadi Allah itu diantara sifatnya Arhamurrahmin yang paling sayang Ahkamulhakimin paling tepat meletakkan sesuatu pada tempatnya Maka apa saja yang terjadi Baik ataupun buruk Dilihat dari segi itu dari Allah Tidak ada yang tidak sesuai Maka suatu hari ada seorang sahabiah Tanya kepada yang mulia nabi besar Muhammad SAW Ya Rasulullah Bagaimana nasib anakku yang wafat tanpa iman Wafat sebelum Islam Maka yang mulia nabi besar Muhammad SAW bersabda Bahwa anak kamu di neraka Anak kamu di neraka Maka wanita dinangis Maka oleh nabi dinasihati Andaikan kamu tahu siapa sebenarnya anak kamu Pasti dan pasti kau akan rigo dengan keputusan Allah Maka disitu disarai oleh Mullah Ali Qari Salah panjang yang sudah sering kita sampaikan Bahwa nurnya malnya manusia itu Menyadari, memahami, dan menerima Bahwa yang keluar dari badan dia ini Tidak semuanya layak untuk dirawat Kencing dibuang di WC Kotoran dibuang di toilet Kalau anak dirawat, digendong, dipondokkan Ngaji, ngasar sekarang Nah orang-orang yang tidak beriman itu Posisinya di akhirat sana lebih jelek, melebihi kotoran Maka kalau dia dimasukkan surga Surga jadi tidak indah dong Maka diantara praktek yakin Kepada takdir, kepada Sikap yang benar Baik sangka kepada Allah Di antara arahan agama Kalau kita melewati Kubur-kuburnya orang yang telah wafat terbukti Islam Kita salam kepada mereka Ini orang-orang ini Dirahmati Allah Orang-orang ini adalah orang-orang yang bernilai Berharga di Allah Maka Islam Walaupun mereka telah wafat Memerintahkan pemeluknya Untuk menghargai mereka Di antaranya Dengan Mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah wafat Semoga Allah datangkan keselamatan kepada kalian Menyayangi kalian Dan itulah agenda hariannya yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW Setiap lepas asar Beliau ziarah pada sahabat-sahabat yang telah wafat Mendahului beliau di pekuburan Baik Bahkan kadang-kadang Malam-malam beliau Pergi ke Baik untuk Mendoakan orang-orang Baik Tetapi kalau orang itu wafat dalam keadaan terbukti Tanpa Islam Walaupun itu kerabat kita Walaupun darah daging kita Maka kita harus meyakini memang mereka tepatnya di neraka Maka begitu kita melewati kuburan-kuburan mereka Disunahkan untuk kita mengatakan Terimalah berita gembira oleh kalian Kalian adalah telah masuk neraka Kalau bahasa jawanya Abshirubinnar Syukur menegun rokok Begitu Beliau saya ini melarat begini Apa yang terbaik pak Iya kalau kamu kaya malah orang curiga Jangan-jangan nyuri nanti Terbaik Dari Allah itu Beliau saya Apa itu hidung pesek Kulit tidak cerah Begini ini apa ya Terbaik pak untuk saya Iya kalau nanti kulit kamu cerah putih Kemilau nanti dikira operasi plastik Atau malah Hasil berkat dari mana Terbaik Insya Allah Kita ini pengetahuan kita terbatas Sudah diatur oleh yang Pengetahuannya tidak terbatas Oleh Allah Diputuskan oleh yang Menciptakan segalanya Kalau mau seudhan itu loh Kamu itu Kok berani-beraninya Kurang asem dengan Tuhan Enggak Rawahu Abu Dawuda Wadermidi Wabunahiban walhakim Waqala Sahih Wa'anuhu Dan diriwayatkan dari Abu Qura'i Ra'idun juga Ar-Rasulillah Dari Rasulullah S.A.W Anahu Bahasanya Nabi Bersabda Qala telah berfirman Allah 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 Aza wa Jal Ana aku Mengikut persangkaan Hambaku pada Masya Allah Apa yang disangka Hamba kepada Allah Allah akan turuti Kalau kamu berusaha Kepada Allah Ya Allah akan turuti Allah akan murka Pada kamu Kalau Bahasa Mudahnya Begitu Kalau kita Berhusnuduhan Kepada Allah Maka Allah akan Ridha pada kita Akan berikan Anugerah pada kita Kalau takdir itu Pahit Menurut kita Kok begitu berat Kalau kita Husnuduhan Mesti ada hikmahnya Ada pahalanya Menghapus dosa Meningkatkan Derajat Maka Takdir berjalan Allah Ridha Apa yang kamu harapkan Tercapai Jadi Kalau enggak Kalau enggak Menapas Menaku Sengsoro Aku Sengsoro Tenan Apas Tenan Rai untuk ganjaran Orat diri Dikusi Allah Itu diantara Maksudnya Anna'inzadunni Abdi Wa'ana ma'ahu Dan aku Beserta dia Wa'ana ma'ahu Diantara Artinya Aku Akan menolong dia Bukan ma'ayah Berarti Idhatnya Allah bergabung Allah itu Yang menciptakan Tempat Bukan bertempat Diantara Artinya ma'ahu Adalah Menolong Ma'ayah Menolong Wa'ana dan aku Ma'ahu Beserta dia Wa'ana dan aku Ma'ahu Menolong dia Hai tuyat kuruni Di tempat Mana saja Dia Mengingati Aku Rawahul Bukhari Masyidimah Bukhari Masyidimah Bukhari Masyidimah Bukhari Masyidimah Bukhari Talah Meriwayatkannya Ma'ulaya Salli Wasallim Dائman Abada Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.